Kreatif, inilah kata-kata yang tepat untuk seorang warga desa Bucu Agung di Kamatan Bajar Margo, Kabupaten Turang Bawang, Langit. Bapak Solihun, isia 53 tahun. Sebenarnya, ia bukan asli warga desa Bucu Agung. Ia merantau dari suatu daerah Bucu Agung guna untuk mengembangkan suatu bahan perampelannya yaitu membuat niat mobil dan lain-lain dari limbah turun. Beliau melihat potensi limbah kayu sangat banyak di lesa tersebut. Ia ingin mengembangkan kreatifitasnya dan menularkan bakatnya kepada generasi muda yang ada di lesa tersebut. Saya satu hari bisa. Ini sih. Ini sih saya. Ya harapan saya pribadi ya bagaimana supaya pemerintah itu ada perhatian lah sama pengusaha-pengusaha kecil-kecil ini ya. Bapak Solihun berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat yang sifatnya membantu untuk pemasaran hasil karyanya desa. Supaya meningkatkan perekonomian warga desa tersebut dan bisa menambah pendapatan lewat kreatifitas pembuatan miniatur dan bisa mengurangi pengangguran di desa tersebut. Bapak Solihun berharap di tempat yang berharap di tempat yang tersebut. Bapak Solihun berharap di tempat yang tersebut. Bapak Solihun berharap di tempat yang tersebut. Terima kasih. Terima kasih.